Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Amin. Masmur pasal 95 ayat 1, beginilah bunyi firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung, batu, keselamatan kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita buka pujian nomor 206. Saudara-saudari dipersilakan makhluk berdiri. Nomor 206. Ku giranglah Yesus cintaku. Ku girang Bapakku dalam surga, mengatakan bahwa ya cintaku. Firman yang dikasihi Tuhan. Firman yang heran dan awat indah, berseranung ranya ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku. Ya cintaku, ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku. Sungguh, ya cintaku. Sungguh, ya cintaku. Sungguh, ya cintaku. Pacakku jauh dan lupakannya. Tetap-tap berdaya membuangku. Dan ku mau kembali kepadanya. Bila ku teringat, ya cintaku. Bila ku teringat, ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku. Ya cintaku, ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku. Sungguh, ya cintaku. Sungguh, ya cintaku. Ku akan puji di hadapannya. Bila ku tumpah akan Tuhanku. Inilah pujian yang ku suka. Alamkah heranya, ya cintaku. Kukiranglah Yesus cintaku. Kukiranglah Yesus cintaku. Ya cintaku, ya cintaku. Kukiranglah Yesus cintaku. Sungguh, ya cintaku. Kukiranglah Yesus cintaku. Mari kita berdoa. Kukiranglah Yesus cintaku. Bapak kami yang ada di surga. Saya ingin ingin ingin, Kukiranglah Yesus cintaku. Dan kita berdoa dengan kita. Kukiranglah Yesus cintaku, kami bersyukur kepadamu, Karena pada pagi ini, engkau sudah memimpin kami untuk datang ke rumahmu yang kudus, untuk menyembahmu, memujimu, dan memuliakan namamu. Bapak di surga, kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Yaitu melalui pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami. Kiranya engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Pada pagi ini, kami mau menyembahmu. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami lubuk jantung yang baik. Yaitu dengan rela dan sukacita menyembahmu. Sehingga kami bisa memperoleh perubahan yang ajaib. Yaitu di dalam kehidupan kami. Kerohanian kami, bahkan di dalam pikiran kami bisa bertumbuh. Terima kasih Bapak di surga. Dengarkanlah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita berdoa Bapak kami, pertama dalam bahasa Mandarin, setelah itu dalam bahasa Indonesia. Kita tidak berdoa Setelah namun tahan. Terima kasih. Kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jumjauh Sung. Gloria Patria. Hormat Ibiri Untuk Bapak Putra dan Rokudu Dari mulai sampai sekarang, dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari, dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan membaca bacaan bertanggapan. Selanjutnya, saudara-saudari dapat melihatnya dalam 2 Petrus 3 ayat 1-10. 2 Petrus 3 ayat 1-10. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Liturgos baca ayat pertama. Saudara-saudari, baca ayat yang selanjutnya. Dan 3 ayat terakhir, kita baca bersama-sama. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua, yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingatkan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh Nabi-Nabi Kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan jurus selamat yang telah disampaikan oleh Rasul-Rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah, bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, dimanakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah dimenasa dimusnahkan oleh air bahwa. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang pasik sama-sama. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa dihadapan Tuhan satu hari seperti seribu tahun dan seribu tahun seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang dinasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dasyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Berbahagialah orang yang kesukaannya membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan kembali, kita buka KPPK nomor 223. Aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Nomor 223. Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup untukmu. Ku tak tahu esok terangka, ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok. Ku tak khawatir hari esok. Karena ku tahu janjinya, kini ku berserah penuh. Karena dia mahat aku. Karena dia mahat aku. Banyak hal yang akan terjadi. Dalam hidupku ini. Dalam hidupku ini. Ku tak siap kaya yang kuasa, mengatur semuanya. Ku tak tahu hari esokku, mungkin miskin terlantar. Sudah lah. Bu tak siap kata teks. Bu tak siap kata kembali. Ya melihat kali ini. Oleh yang ku tahu, buat peraturaan. Kat....... Sampai jumpa. 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 Puji. Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai, Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai, Sampai jumpa. 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 akhirnya mereka mengatakan kalau begitu kita pilih diantara kita semua hamba Tuhan yang paling muda yang berumur paling muda disini yang memberikan jawaban untuk siapakah Allah itu tetapi orang yang paling muda itu mereka dia pun tidak berani langsung memberikan jawaban lalu bagaimana? kalau misalnya kamu diberi pertanyaan kamu tidak bisa jawab kamu bagaimana reaksinya? pastilah kamu harus berdoa dulu akhirnya orang yang paling muda ini bilang, baik kalau saya ditunjuk memberikan jawaban mari kita berdoa dulu pada saat dia memulai berdoa dia mengucapkan doanya adalah kata-kata yang persis dengan pujian yang kita nyanyikan dia mulai berkata dalam doanya dia mengatakan Allah adalah roh tidak terbatas Allah yang kekal tidak pernah berubah penuh dengan kuasanya penuh dengan hikmatnya penuh dengan belas kasihan penuh keadilan dan kebenaran, kebaikan setelah dia mengucapkan doanya ini sampai kata amin pada saat itu tentunya pada zaman itu belum ada alat perekam bagaimana kata-kata doanya itu bisa direkam kalau kita kalau zaman sekarang kan lainnya zaman sekarang kita punya kamera untuk merekam kita bahkan ada recorder untuk merekam suara kita tetapi ternyata pada saat itu dalam konferensi mereka mencatat dengan tangan setiap kata-kata doa dari orang ini dicatat oleh sebab itu sampai sekarang kalau kita ditanya Allah kita itu siapa atau yang bagaimana maka kita jawab dengan kata-kata persis dengan pujian tadi karena dia mengatakan Allah itu roh seperti yang ada di dinding kita kita sudah menuliskan bahwa kita harus menyembah Tuhan di dalam roh mengapa harus menyembah dia di dalam roh karena dia sendiri adalah roh ini adalah dari Yohanes pasal 4 ayat 24 jadi karakter Allah yang disebutkan tadi Allah itu tidak perlu berubah tidak terbatas dan sebagainya semuanya itu dapat dibuktikan ada di dalam Alkitab pagi ini kita mau belajar tiga bagian pelajaran nah di dalam ayat 8 memberitahukan kita bahwa Allah itu kekal Allah yang kekal sedangkan ayat 9 memberitahukan kita bahwa Allah itu panjang sabar sedangkan ayat 10 memberitahukan kita bahwa Allah itu adalah Hakim yang adil mudah diingat bukan ayat 8 Allah itu adalah Allah yang kekal yang kedua yang kedua ayat 9 Allah itu adalah Allah yang panjang sabar yang ketiga ayat 10 Allah itu adalah Hakim yang adil sekarang kita lihat yang pertama dulu di ayat 8 nah disini Petrus memanggil orang-orang yang percaya itu dengan kata-kata saudara-saudara yang kekasih jadi mengapa kita sesama orang Kristen kita memanggil mereka dengan sebutan saudara yang kekasih di bahasa Indonesia kalau kita panggil orang saudara sepertinya itu kurang terhormat harus panggil bapak kalau di Malaysia panggil datuk kira-kira begitu ya paham ya jadi kalau dipanggil saudara-saudari itu memang istilahnya Alkitab kalau saya memanggil saudara Jokowi dia bisa tersinggung dia bisa tersinggung loh tapi kalau dia percaya Yesus saya panggil saudara Jokowi oh dia senang karena kita punya bapak yang sama loh Jokowi tidak bisa tersinggung Jokowi tidak bisa tersinggung Jokowi tidak bisa tersinggung di dalam gereja semuanya saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus saya sering WA dengan Ahok saya panggil dia Pak Ahok dia bilang tidak bisa panggil saja nama saya Ahok orang lain boleh panggil saya Bapak tapi kita dalam Yesus adalah saudara kalau kamu lihat yang ke-8 ada kata-kata saudara-saudaraku yang terkasih kalau kamu lihat di 4 ayah kalau kamu bilang ayat 1 juga coba lihat ayat 1 di sini dia sebutkan saudara-saudara yang kekasih mengapa dikatakan saudara-saudara yang kekasih di sini dia bilang liang su seng tika ayah dengan liang su seng tika ayah nam si kak cow karena saudara telah menerima kasih Allah saya sudah menerima kasih Allah dan Allah telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya selama-lamanya oleh sebab itu ketika Petrus menyapa orang-orang Kristen atau anggota gerejanya dia tidak memanggil mereka bapak-bapak atau ibu-ibu tetapi mereka memanggilnya saudara-saudara yang kekasih itu karena ketika kita menyapa sesama orang percaya dengan kata saudara-saudara yang kekasih maka kita mengingat kita punya ala bapak yang sama kita kita punya ala bapak yang berada di dalam putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus karena melalui Tuhan Yesus lah dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya kita kita kembali melihat ayat 8 disini kita belajar bahwa ala itu adalah ala yang kekal saya pernah mengatakan kepada saudara bahwa dihadapan ala seribu tahun itu kecil angkanya bahkan satu juta tahun bahkan kalau tahunnya ditambah 33 nol pun tetap waktu itu masih singkat dihadapan ala karena setiap angka itu kalau dibandingkan dengan kekekalan itu kecil sekali jadi mengapa disini Petrus mengingatkan bahwa dihadapan ala kita tidak boleh lupa tidak boleh lupa apa yang tidak boleh dilupakan disini adalah bahwa dihadapan ala satu hari itu seperti seribu tahun seribu tahun itu seperti satu hari sekarang mengapa kita ada hitungan hari bulan tahun itu karena kita punya matahari dan bumi ini mengelilingi matahari jadi bumi mengelilingi matahari mengitarinya selama satu tahun baru berbalik lagi satu tahun jadi kita ada hitungan hari bulan tahun saya pernah mengatakan tahun itu memberitahukan apa tentang tahun ini tahun Tuhan 2023 tahun hitungan tahun memberitahukan kita bahwa Yesus Yesus pernah lahir ke dalam dunia ini jadi Yesus lahir ke dalam dunia ini untuk mendirikan gerejanya di muka bumi supaya supaya melalui gerejanya maka saudara-saudara kita semua dapat keluar bersaksi memberitakan Injil membawa semakin banyak orang untuk percaya Tuhan Yesus supaya semuanya kita motor makanya kita lihat di gereja kita kita punya beberapa mobil dan banyak motor untuk dipakai untuk keluar menginjili membawa semakin banyak orang datang ke rumah Tuhan mengenal Tuhan supaya semua kita tidak binasa jadi kalau kita lihat tahun misalnya tahun 2023 ini kita diingatkan bahwa harus setiap tahun harus ada orang baru yang percaya Tuhan Yesus kalau kita melihat gereja kita setiap tahun ada orang baru yang percaya Tuhan Yesus ini memberitahukan kita bahwa alam menyertai gereja kita tahun ini ada Ibu Chen dia memberitahukan saya dia sudah berumur 75 tahun dia baru-baru ini mengaku dia sudah percaya Tuhan Yesus di belakang di belakang kita ada satu saudara baru yang bernama saudara Akhiong dia adalah putra dari Bapak 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 Almarhum Bapak 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 Yesus sejak dari kita gerejanya masih di Hanura Permai nah pada saat orang tuanya dipanggil Tuhan saudara Akhiong ini yang tinggal di Ketapang dia datang ke Pontianak sejak saat itu kita mengenal dia dan kita memberitahukan tentang Yesus kepadanya meminta dia percaya kepada Tuhan dan saat itu juga saya berusaha mencari di Ketapang apakah ada gereja yang bisa saudara Akhiong ini kunjungi akhirnya puji Tuhan di Ketapang dia ada ke gereja nah baru-baru ini pada hari Jumat saudara Akhiong datang ke Pontianak oh dia memberitahukan ternyata dia sudah pindah ke Pontianak dan dia memberitahukan dia sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus lalu saya katakan kepada dia kalau kamu betul-betul sudah percaya Tuhan Yesus tahun ini pada bulan 12 kita ada pembaktisan kamu boleh belajar dulu jadi tahun mengingatkan kita bahwa setiap tahun harus ada orang baru yang percaya Tuhan sekarang kalau kita melihat dunia ini sebenarnya sudah berapa tua umur dunia ini kelihatannya dunia ini memang sudah sangat tua tetapi sebenarnya dunia ini masih muda mengapa sebenarnya umur dunia ini belum sampai 10.000 tahun umurnya kurang lebih hanya 6.000 tahun lebih 10.000 jadi jadi mengapa Petrus bisa sampai menuliskan disini bahwa 1000 tahun itu seperti satu hari karena di dalam Masmur nomor 90 dicatat mari kita baca Masmur nomor 90 ayat 4 kita akan baca terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia Masmur nomor 90 ayat 4 Masmur 90 ayat 4 1 2 3 sebab di matamu 1000 tahun seperti kemarin apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam disini mengapa Musa juga menyebut tentang kata 1000 tahun berbicara tentang 1000 tahun di dunia ini sebenarnya ada manusia yang pernah hidup sampai hampir 1000 tahun itu kalau saudara baca di kejadian pasal 5 disitu Adam dikatakan hidup sampai hampir 1000 tahun manusia yang paling panjang umurnya bernama Metusala umurnya 969 tahun tetapi yang paling pendek umurnya di kejadian bernama Lamek Lamek adalah ayah dari Nuh dia mati pada umur 777 tahun 777 tahun sebelum air bah dia sudah mati jadi manusia sebenarnya bisa hidup sampai 10 tahun di dunia ini tetapi kalau kita melihat wayu pasal 20 disini memberitahukan kita juga bahwa akan ada kerajaan Tuhan Yesus yang berumur 1000 tahun kita sudah tahu juga bahwa 1000 tahun 100 ribu tahun 1 juta tahun kalau dibandingkan dengan kekekalan itu tidak ada apa-apanya kalau kita kembali melihat Masmur 90 kita melihat bahwa Allah itu kekal oleh sebab itu setiap tahun kalau kita berulang tahun maka kita harus ingat umur kita itu sudah dipotong 1 tahun mengapa kalau son punya 10 kalau kita 10 10 contohnya misalnya kamu diberi umur sampai umur 70 tahun oleh Tuhan sekarang kamu sudah berumur 60 maka hidup kamu itu tinggal 10 tahun tetapi jangan lupa semua angka umur ini kalau dibandingkan dengan kekekalan tidak ada harganya oleh sebab itu dari 2 Petrus pasal 3 ayat 8 mengingatkan kita jangan lupa bahwa dihadapan Allah Allah memandang waktu itu berbeda dengan cara manusia memandang waktu di mata kita seribu tahun itu sepertinya sangat lama mengapa waktu itu terasa lama biasanya itu karena kalau kita hidupnya susah mengapa tetapi kalau kamu pas hatinya sedang senang mengapa terasa waktunya begitu cepat misalnya kamu bekerja kamu dikasih perusahaan cuti dua minggu lalu mungkin kamu pakai cuti itu kamu pulang kampung dengan senang senang hati kamu pulang kampung rasanya cepat sekali seperti sekejap matang kok sudah lewat dua minggu jadi cara manusia memandang waktu itu berdasarkan suasana hatinya tetapi Allah itu Allah yang kekal sebelumnya dia kekal sampai selama lamanya dia kekal dan dia mau memberikan kita hidup kekal kalau kamu sudah percaya Yesus misalnya sekarang kamu ingin hidup 100 tahun kalau misalnya umur sekarang hampir 100 tahun seperti ayah saya sekarang sudah 90 lebih mungkin kamu lihat dia sudah tua tetapi dihadapan Allah umur 90 itu angkanya sangat kecil tetapi kalau manusia seringkali dia berjumpa dengan orang orang tanya umur berapa dia bilang sudah 94 orang kaget kok sudah tua karena sekarang kita susah jumpa orang yang sudah berumur sampai 90 bahkan 100 misalnya tetapi kalau kamu sudah percaya Yesus maka umur kamu itu selama lamanya tidak bisa dihitung seperti Tuhan Yesus yang sudah memiliki tubuh yang mulia dia sekarang sudah berada di surga selama 2000 tahun kalau kamu bertemu dia misalnya kita dipanggil Tuhan kita ke surga kamu pasti kaget melihat Yesus kamu pasti melihat tubuh Yesus kaget sekali dia sudah 2000 tahun di sana kok tubuhnya masih seperti umur 33 tidak berubah mungkin waktu itu kamu kaget kamu bertanya Tuhan Yesus kamu umur berapa sejauh yang yang umur dia secara manusia 2023 tambah 4 secara badannya umur dia itu 2000 ditambah 33 2023 tambah 4 tahun 2023 tambah 4 tahun jadi umur badannya dia itu sudah 2000 tahun lebih tapi kalau kita jumpa dia di sorga pastilah tubuhnya itu kelihatan jauh lebih muda dari ayah saya mengapa itu karena pada saat dia bangkit tubuh mulianya yang berumur 33 tahun itu tidak berubah sama sekali sampai sekarang oleh sebab itu saudara dan saya harus percaya Yesus karena kalau tidak percaya Yesus dilempar ke dalam api neraka selama lamanya menderita di sana manusia kalau sudah tua pasti semakin banyak penyakit betul tidak sering sakit kepala kaki tidak kuat lagi begitu banyak keluhan tetapi kalau kamu percaya Yesus satu hari Allah akan memberikan kamu tubuh mulia selama lamanya tidak sakit lagi selama lamanya tidak berdosa lagi karena Allah itu adalah Allah yang kekal dia memberikan kita hidup kekal Yesus mati untuk dosa kita dia dikuburkan dia bangkit kembali dia memiliki tubuh mulia kalau kamu percaya Yesus saya percaya Yesus maka kita punya hidup kekal seperti Allah inilah pelajaran pertama hari ini Allah adalah Allah yang kekal oleh sebab itu dia mau memberikan kamu dan saya hidup yang kekal sekarang poin kedua ayat sembilan Allah itu adalah Allah yang panjang sabar dia pasti menepati setiap janjinya walaupun manusia mungkin mengatakan Allah sudah berjanji ribuan tahun dia sudah lupa janjinya kita manusia seringkali kita berjanji dengan orang kita kadang lupa janji kita memang lidah tak bertulang ada pribahasa Indonesia mengatakan lidah tak bertulang karena tidak berjanji karena tidak bertulang itu maka gampang sekali mengucapkan janji tetapi sulit untuk ditepati jika kita disebut Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Perjanjian Allah yang paling tua itu apa sudah diberitahukan kepada kita kalau kita buka dari kejadian pasal 3 ayat 15 ini adalah janji paling tua dari Allah janji ini Allah berikan kepada nenek moyang kita Adam dan Hawa janji yang paling tua inilah kita sebut sebagai injil mula-mula pejadian pasal 3 ayat 15 kita akan baca hanya dalam bahasa Indonesia 1 2 3 aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunan mu dan keturunannya keturunannya akan merumukkan kepalamu dan engkau akan merumukkan tumitnya jadi disini Allah memberitahukan kita bahwa keturunan dari perempuan dan keturunan iblis itu permusuhannya itu tidak dapat selesai bagaimana diselesaikannya penyelesaikannya itu dalam peperangan dikatakan keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala dari ular tetapi ular ini akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan jadi janji ini Allah berikan kepada Adam dan Hawa jadi perjanjian ini sudah Allah berikan sudah berapa tahun sudah 4.000 tahun setelah 4.000 tahun baru Allah genapi jadi Allah berjanji dia tidak mungkin lupa apa yang sudah dia janjikan kalau kita lihat Lukas pasal 3 ayat 21 sampai Lukas pasal 3 ayat 28 ayat ini son 3 cendok pun atau jimbi 34 cendok 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 atong kak seng tike laici luka luka sam cendok 34 cendok di dalam Lukas pasal 3 ayat 38 disitu dikatakan dikatakan bahwa Tuhan Yesus dia putra dari Enos putra dari Set dan putra dari Adam putra alam 3 ayat 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 ada kaitan dengan ayat yang kita baca tadi kejadian 3 ayat 15 karena Tuhan Yesus lahir dari Maria kalau kita melihat silsila dari Tuhan Yesus disini disebutkan di dalam Lukas ini ada 77 nama jadi ada orang yang mencoba menghitung dari 77 nama ini kira-kira berapa panjang waktunya pertama dari Adam sampai Tuhan Yesus itu kira-kira sudah berjalan berapa tahun orang orang yang menghitung itu mengatakan kurang lebih hanya 4.000 tahun oleh sebab itu janji Allah kepada Adam dan Hawa setelah 4.000 tahun baru Allah genapi dengan sempurna sekarang Tuhan Yesus sudah berada di surga kurang lebih 2.000 tahun jadi orang bilang waduh sudah 2.000 tahun masih belum datang-datang dia terlambat pasti dia lupa kita tidak mengatakan seperti itu tetapi mengapa tetap Tuhan Yesus belum datang-datang disini Petrus mengingatkan kita bahwa itu karena Allah panjang sabar disini terjemahan bahasa Indonesia hanya mengatakan karena iya sabar sebenarnya yang lebih tepat iya panjang sabar jadi panjang sabar itu adalah pengajaran dari Alkitab panjang panjang sabar di dalam bahasa kata aslinya disebut makrotumia makro artinya besar tumia artinya murka marah besar ala dia murka atas dosa kita ketika kita berdosa ala tahu kita berdosa walaupun dia sangat murka dengan dosa kita tetapi dia tidak langsung menghukum kita kalau alam langsung menghukum setiap orang ketika dia berdosa dan hukuman untuk dosa itu upah untuk dosa itu pastilah harus mati jadi kalau memang Allah mau langsung menghukum setiap orang berdosa dengan hukuman mati maka di dunia ini pasti semua orang sudah mati tidak ada orang lagi jadi memang Allah ketika melihat kita berdosa dia merasa sangat marah dan murka hari ini berdosa besok berdosa lusa berdosa lagi dia merasa sangat marah tetapi dia tetap tidak langsung menghukum orang itu dia masih diberikan kesempatan untuk hidup misalnya sampai 70 80 90 tahun jadi Petrus 2 Petrus pasal 3 ayat 9 memberitahukan kita dia menahan murkanya mengapa supaya orang itu bertobat pengajaran demikian bukan hanya dari Peter Petrus kalau kita melihat dari kitab Yhezky ayat 33 pasal 33 ayat 11 pengajaran yang sama gampang diingat Yhezky pasal 33 ayat 11 Allah mau orang yang berdosa itu bertobat bagaimana cara bertobat bertobat adalah mendengar Injil Yesus darah Yesus dapat menyucikan dosa kita kamu katakan aku mau percaya Yesus aku mau bertobat maka orang itu pasti selamat karena Allah tidak mau ada seorang pun yang binasa Allah Allah mau semua orang ke surga bertobat percaya Tuhan Yesus oleh sebab itu kita terus memberitakan Injil kepada seseorang sampai orang itu mati atau kita yang mati duluan misalnya kalau kamu punya orang tua kamu beritakan terus tentang Yesus dia belum tetap belum mau percaya maka kamu terus berusaha sampai ketika dia mau mengembuskan nafas yang terakhir yang terakhir kamu tetap beritakan tentang Yesus kamu katakan saja kepada dia kamu percaya Yesus kamu pasti selamat kalau tidak percaya Yesus maka binasa jangan menyerah memberitakan Injil yang kedua kita terus memberitakan Injil sampai kita meninggalkan dunia ini seperti Petrus dia terus memberitakan Injil sampai dia disalibkan dia tidak bisa meneruskan lagi pemberitaan Injil kalau orang yang kamu memberitakan Injil dia percaya Yesus berarti Allah memang telah memilih dia bukan berarti karena kehebatan kamu yang memberitakan Injil tetapi kalau kamu memberitakan Injil kepada seseorang dan orang itu tidak mau percaya maka kesalahannya itu dia tanggung sendiri maka kamu tidak bersalah dan Allah tidak bersalah kalau orang itu tidak mau terima dia yang masuk neraka dia tanggung sendiri resikonya siapa yang salah dia sendiri yang salah orang yang sudah dibuang ke dalam api neraka dia tidak mungkin lagi bisa berargument mengatakan mengapa Allah kau mau lempar aku ke dalam neraka jahat kepadaku karena orang yang dilempar ke dalam neraka itu dia tanggung sendiri resikonya salahnya dia sendiri karena Allah sudah sangat panjang sabar jadi Allah tetap panjang sabar tetapi sampai orang itu tetap tidak mau percaya maka Allah punya panjang sabar pun ada batasnya contohnya murid Tuhan Yesus Judas Iskariot sampai titik terakhir pun Tuhan Yesus masih menghormati dia menghargai dia memberikan dia makan masih menghargai dia tetapi dia tetap hatinya tidak mau percaya Yesus ketika dia berada di neraka salah salah siapa bukan salah Yesus Judas sendiri yang salah dia tidak mau terima Yesus jadi ini poinnya mengapa sampai sekarang Yesus belum datang kedua kali karena dia mau saudara dan saya memberitakan injil kepada orang orang supaya orang yang belum percaya bisa percaya Yesus poin yang terakhir Allah bukan hanya Allah yang kekal bukan hanya Allah yang panjang sabar saja tetapi di ayat 10 juga memberitahukan kita bahwa Allah itu adalah Hakim yang adil Tadi saya sudah sebutkan kalau ingat tahun ingatlah poin bahwa setiap tahun harus ada orang baru percaya Yesus di ayat 8 memberitahukan kita tentang tahun di ayat 8 juga memberitahukan kita tentang hari tapi disini ada disebutkan tentang hari Tuhan ayat 10 disebutkan hari Tuhan itu artinya apa seperti hari ini hari minggu kita juga sebut hari Tuhan karena kita datang ke rumah Tuhan menyembah Tuhan tetapi di ayat 10 kata hari Tuhan disebut yang disebut disini itu menunjuk kepada hari terakhir zaman akhir itu artinya hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali hari kedatangan Tuhan Yesus kembali kedua kali itu seperti pencuri tentu saja tidak ada seorang pun yang tahu pencuri itu datangnya kapan demikian kedatangan Tuhan Yesus tidak ada yang tahu tetapi dia memberikan kita tanda di dalam Matius 24 memberikan kita tujuh tanda tentang tujuh tanda ini sudah sering kali saya beritahukan saudara dapat baca kembali Matius 24 disitu ada tujuh tanda tanda Tuhan Yesus akan datang kembali disini di ayat 10 memberitahukan kita pada saat Tuhan Yesus datang kembali langit itu akan lenyap dan bumi ini akan di hanguskan oleh Allah dengan api dengan api minggu lalu saya sudah mengatakan bahwa air ini pernah dipakai Allah untuk menghukum dunia ini waktu itu beberapa miliar manusia mati tenggelam hanya delapan orang yang Allah selamatkan di dalam batrah tinggi ciasu cia tetapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dia akan menggunakan api untuk membumi hanguskan dunia ini jadi disini dia sepuluh memberitahukan kita bahwa Allah itu adalah hakim yang adil ketika Yesus mau menghakim manusia apa yang dia pakai dia menggunakan firman pada saat saya pergi mengunjungi gemah di parit nomor dua ada satu ayat hafalan Yesus pasal 33 ayat 22 Yesus 33 ayat 22 itu adalah sebuah ayat yang sangat penting kamu harus hafal Yesus pasal 33 ayat 22 tolong dibuka dalam bahasa Indonesia kita akan coba menghafalnya 1 2 3 sebab Tuhan ialah hakim kita Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita Tuhan ialah Raja kita dia akan menyelamatkan kita sekali lagi 1 2 3 Yesus pasal 33 ayat 22 sebab Tuhan ialah hakim kita Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita Tuhan ialah Raja kita dia dia akan menyelamatkan kita jadi dari ayat ini Yesaya 33 ayat 22 ada 4 julukan untuk Tuhan kita pertama dia adalah hakim kita yang kedua dia menghukum memberikan kita hukum yang keempat dia adalah Raja kita yang keempat dia penyelamat kita nah di dunia ini 4 jabatan ini atau julukan ini tidak ada seorang pun yang punya keempat empat nya jangan kan empat bahkan tiga pun tidak ada orang pertama hakim misalnya seorang kalau sudah jadi hakim tentu saja dia tidak boleh lagi jadi bupati misalnya kalau dia sudah jadi hakim dia tidak boleh jadi anggota DPR atau misalnya kalau dia sudah jadi presiden dia tidak boleh jadi anggota DPR mengapa jadi hakim itu dia menilai kita apakah hidup kita itu sesuai hukum yang diberikan tidak karena setiap orang kalau melanggar hukum maka dia harus dibawa ke pengadilan untuk diadili berdasarkan hukum itu walaupun dia seorang presiden seperti di Taiwan karena presidennya korupsi maka dia juga di penjarakan diadili kemudian dipenjarakan oleh hakim jadi seorang hakim dia itu mengadili dosa kita berdasarkan hukum yang membuat hukum tentu namanya DPR yang menjalankan hukum itu pemerintah seperti presiden Jokowi dia menjalankan hukum tetapi yang membuat hukum itu DPR seperti ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke Kalimantan Timur mereka sebelumnya buat hukumnya dulu dibuat undang-undangnya dulu jadi disini kita melihat harus ada hakim pembuat hukum yang menjalankan hukum ketiga jabatan ini adalah Tuhan Yesus Tuhan Yesus adalah hakim dia memberikan hukumnya untuk kita dia juga raja kita tetapi yang terakhir kamu lihat dia apa dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita mengapa dia menyelamatkan kita karena kita manusia tidak dapat menyelamatkan manusia kamu berdosa saya berdosa sama-sama berdosa pasti dibuang ke neraka semua manusia tidak dapat menyelamatkan manusia sendiri seharusnya semua manusia dibuang ke dalam api neraka bagaimana cara alam menyelamatkan kita maka putra tunggal Allah bapak harus lahir ke dalam dunia dia tidak berdosa dia menanggung dosa kamu dan saya mati ini adalah keadilan dari Allah Allah mau menghukum dosa tetapi dia tidak mau menghukum kamu dan saya karena dia menghasih kamu dan saya dia mau kamu dan saya percaya Yesus oleh sebab itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sampai terakhir dia salibkan di kayu salib di atas kayu salib dia 6 jam digantung disitu digantung sampai mati disitu sampai darahnya habis tercurah dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore ketika dia menghembuskan nafasnya yang terakhir dia mengatakan satu perkataan selesai sudah artinya dosa kamu dan dosa sayang kalau kamu mau serahkan dosamu itu kepada Yesus maka semuanya itu sudah disucikan di atas kayu salib pada saat kamu berjumpa Allah maka kamu tidak akan diminta pertanggung jawaban lagi oleh Allah sebesar dosa kamu sebesar apapun atau sekecil apapun semuanya sudah disucikan karena hanya darah Yesus saja yang dapat menyucikan masak kita tetapi kalau Yesus hanya mati dia tidak bangkit kembali kita tidak perlu percaya dia tetapi karena dia sudah bangkit setiap minggu kita berkebaktian menyembah dia karena dia sudah bangkit kuburnya sudah kosong semua kuburan ada jenazahnya tulang belulangnya tetapi kubur Yesus kosong seperti di taman makam makam palawan banyak kuburan di dalamnya pasti masih ada tulang belulang itu adalah palawan dari Kalimantan Barat yang dimakamkan di sana semuanya mati di dalam kuburannya ada jenazahnya pemimpin agama punya di kuburannya ada jenazahnya tetapi kalau kamu ke Yerusalem di dalam lubang guanya guanya di zaman itu belum ada semen Allah sengaja menggunakan lubang gunung batu itu untuk menjadikannya kubur Yesus orang kaya ini dia punya gunung batu ini jadi dia belum pakai kuburnya ini dia sengaja bikin lubang dia pinjamkan untuk jenazah Yesus dikuburkan di situ hanya tiga hari saja Yesus di janggung hari Jumat mati langsung dikuburkan hari Jumat ketika Yesus dikuburkan Pilatus itu mengutus tentara-tentara untuk menjaga kubur Yesus hal yang demikian pernah terjadi di Pontianak ada kubur juga yang pernah dijaga oleh polisi itu pernah terjadi karena pernah ada bos dari bumi raya itu dia pernah didemo oleh karyawan-karyawannya kemudian satu hari dia mati meninggal kemudian anaknya yang menggantikan yang memimpin bumi raya dan karyawan-karyawan kemudian mengadakan demonstrasi dan karena anaknya ini takut para pendemo itu merusak kuburan dari bos yang sudah meninggal maka dia meminta polisi untuk menjaga kuburan ayahnya sebenarnya di dalam kuburannya itu masih ada jenazahnya misalnya kamu mau lihat kuburan Soekarno di Blitar masih ada kuburan kuburan di Solo masih ada tetapi kubur Yesus kosong saya pernah masuk ke dalamnya di depan kuburnya itu ditulis dia sudah bangkit dari kematian dia sudah tidak ada di sini di mana Yesus di sorga oleh sebab itu kita tahu ketika dia datang kembali dia akan menghakimi dunia ini mengapa dia bisa menghakimi dunia ini karena dia dapat menghakimi manusia yang hidup maupun yang mati yang percaya Tuhan Yesus dia akan bawa ke sorga yang tidak percaya Yesus dibuang ke dalam api meraka dunia yang lama ini pun dia tidak mau lagi karena dunia ini adalah dunia yang berdosa seperti kamu kalau membeli sebidang tanah di atas tanah itu ada satu gubuk yang sudah sangat jelek kamu tidak mau tinggal di gubuk itu pasti kamu bongkar dulu gubuk itu baru kamu dirikan lagi rumah yang baru ala juga demikian dia tidak mau dunia yang lama ini lagi pertama dia runtuhkan langit dulu jadi langit akan lenyap lenyap disini artinya sebelumnya ada setelah itu kita tidak akan dapat lagi melihat langit jadi mengapa langit bisa lenyap itu karena Allah yang menciptakan dan dia juga yang dapat melenyapkannya kemudian bumi ini bagaimana Allah melenyapkannya dia bakar dengan api kita tahu hari itulah disebut akhir zaman hari terakhir setelah dia melenyapkan langit dan menghanguskan membakar hangus bumi ini maka dia akan ciptakan kembali langit baru bumi baru dan kota yang baru hanya satu kota nama kota itu Yerusalem kota itu adalah kota yang besar disanalah Yesus bersama kita orang yang percaya kepadanya tinggal selama lamanya jadi pelajaran pagi ini ada tiga pertama ala itu adalah ala yang kekal kalau kamu percaya Yesus dia akan memberikan kamu hidup kekal yang kedua ala adalah ala yang panjang sabar di dalam Alkitab begitu banyak janji ala janji yang paling tua adalah janji yang dia berikan kepada Adam Hawa sampai 4.000 tahun Adam dan Hawa menanti janji ini Yesus baru lahir sekarang kita menunggu Tuhan Yesus datang kembali sudah 2.000 tahun ayat 9 mengajarkan kita bukan karena Tuhan Yesus datang terlambat Yesus 33 ayat 11 memberitahukan kita karena dia panjang sabar dia mau semua orang berdosa bertobat dia tidak mau ada seorang pun yang binasa kemudian yang terakhir ayat 10 memberitahukan kita Allah adalah Hakim yang adil ketika kamu tidak mau menerima kasih Allah maka dia menggunakan keadilannya untuk menghakimi dan menghukum engkau tetapi kalau kita mau menerima kasih Allah maka keadilan Allah telah menghakimi kita di atas kayu salib ditirip pada diri Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus bukan hanya mati untuk dosa kita dia telah dikuburkan dan dia telah bangkit kembali dia akan datang kembali untuk menghakimi dunia ini dan menyenyakkan dunia ini dan kemudian menciptakan langit baru bumi baru Yerusalem baru inilah pelajaran pada pagi ini mari kita berdoa Bapak kami yang maha kuasa kami mengucap syukur kepadamu kami sudah mendengarkan kebenaran firman kiranya roh kudus mengukirkan firman ini dalam hati kami kiranya sekarang ketika masih ada kesempatan di tengah-tengah kami jikalau ada yang belum percaya Tuhan Yesus Tuhan menggugah mereka untuk percaya Tuhan Yesus dan kiranya kami yang sudah percaya Yesus kami mau pergi memberitakan Injil membawa semakin banyak orang untuk percaya Tuhan Yesus karena kalau tidak percaya Tuhan Yesus pasti binasa Tuhan ampunilah kami dengan darah Tuhan Yesus sucikan dosa kami memohon berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus mari kita berdiri kita menaikkan pujian terakhir nomor 136 setelah menyanyikan lagu ini maka Bapak Pendeta Pang akan memimpin doa berkat pujian nomor 136 semua semua anak akan dipanggil saat ia kembali yang terindah dikasih dikasih semakin dikasih yang bersinar seperti bintang kejoram dan bagaikan permata di makotanya Semua milinya akan dibawa saatnya kembali Dan milinya yang termanis dikasihinya Semua milinya akan dibawa saatnya kembali Dan orang-orang yang termanis dikasihinya Semua milinya akan dibawa saatnya kembali Selamat menikmati 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 Amen Amen